Hai termasuk daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah di akhir zaman adalah orang-orang yang buruk menjadi pemimpin orang-orang yang baik dihinakan sebagaimana hadith riwayat Imam al-tabarani Imam Hakim dari Abdullah bin Amar ibn Asra diallahu ma min ikhtira bisa anturfa'al ashrar wa tuba'al akhiar termasuk tanda di kiamat adalah orang-orang buruk diangkat dijadikan pemimpin orang-orang baik direndahkan makanya dalam hadis yang lain latakum sahad saya sudah kubilatin munafiqoh tidak dibangkitkan hari kiamat sampai setiap kabilah yang memimpinnya adalah orang-orang munafiq orang-orang buruk jadi pemimpin buruk akhlaknya buruk akidahnya buruk muamalahnya termasuk dari hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah di akhir zaman adalah diberikan tugas kepada yang tidak memiliki kapasitas terhadap tugas tersebut orang yang tidak memiliki keahlian diberikan tugas padahal bukan keahliannya Rasulullah salallahu alaihi wa sallam bersabda faizha buyi'atil amanah jika amanah sudah disiasiakan maka tunggulah datang hari kiamat lalu ada orang bertanya kaifa ida'atuhar bagaimana menyianyikan amanah lalu Rasulullah salallahu alaihi wa sallam bersabda jika diberikan perkara kepentingan tugas kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah datangnya hari kiamat ini termasuk daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan kekacauan di akhir zaman terima kasih telah menonton